di sini kakak akan menjelaskan tentang pembagian 27 per 50 ini ada pertanyaan tapi sebelum itu kakak ingin menjelaskan dulu tentang pecahan desimal ini kalau satu angka di belakang koma jadi kalau satu angka di belakang koma itu artinya per 10 jadi kalau satu angka di belakang koma itu per 10 kalau dua angka di belakang koma itu per 100 kalau tiga angka di belakang koma itu pernya jadi ada bilangannya ya per 1000 kalau empat angka di belakang koma itu per 10.000 ada angkanya nih aturannya begitu maksudnya bagaimana satu angka di belakang koma Misalkan 0,8 Ini maksudnya berarti kan ada satu angka di belakang koma Ini depan, ini belakang, belakangnya koma Berarti ini 8 per 10 Misalnya lagi 0,4 Berarti 4 per 10 Lagi 3,5 Berarti 35 per 10 Satu angka di belakang koma Misalnya lagi 7,1 berarti 71 per 10 Satu angka di belakang koma berarti per 10 Ini tadi Kalau dua angka bagaimana? Saya pause dulu yang ini Kalau dua angka misalkan 0,25 berarti 25 per 100 Ada dua angka 0,49 berarti 49 per 100 3,18 3,18 per 100 Karena ada dua angka Lagi misalkan 5,76 Berarti 5,76 per 100 Tiga angka Kalau tiga angka bagaimana? Misalkan 0,125 berarti 125 per 1000 Ada tiga angka ini Di belakang koma Misalkan lagi 0,496 Berarti 496 per 1000 Berarti 496 per 1000 Tiga angka 3,175 3,175 per 1000 Kemudian misalkan lagi Berarti 25,413 Berarti 25,413 per 1000 Karena di belakang koma Ada tiga angka Kalau empat angka ya Demikian sama ya Pernyatapi per 10.000 Misalkan 0,1784 1,784 Per 10.000 Dan seterusnya Seperti yang tadi Yang saya jelaskan Ada empat angka Berarti per 10.000 Itu Kemudian apa hubungannya Dengan ini Gini Ini saya pas dulu Kalau merubah Pecahan biasa Menjadi pecahan desimal Atau membagi Pecahan yang seperti ini Dengan penyebutnya itu Penyebutnya adalah Per 2 Saya geser dulu ini Per 2 Per 4 Kemudian ada Ada per 5 Ada per 8 Ada per 20 Ada per 16 dulu Per 16 Ada per 20 Ada per 25 Ada per 50 Seperti yang ini Per 50 Atau dibagi 50 Ada yang per 125 Ada yang per Per 625 Ini Penyebut Penyebut yang Istimewa Jadi berapa Per 5 Berapa per 2 Istimewa Artinya istimewa Ini kita bisa Merubah Penyebut ini Menjadi Per 10 Seperti yang tadi Per 10 Per 100 Per 1000 Atau per 10.000 Jadi tidak harus Dibagi dengan cara Porogabit Ingat Tidak harus Dibagi dengan cara Porogabit Artinya Kalau misalkan Membagi dengan cara Porogabit Ya boleh Saya ngomong Tidak harus Dibagi dengan itu Ada beberapa cara Salah satu caranya Dengan porogabit Ini saya jarkan Dengan cara yang lain Misalkan ini 27 Per 50 Soalnya kan itu 27 Per 50 Jika dengan cara Porogabit Begini 27 Dibagi 50 Oh tidak bisa ya 27 Dibagi 50 Karena 27 Kecil Kita kasih 0 0 270 Dibagi 50 Dapat berapa Dapat 5 5 kali 5 kali 50 Untuk lebih jelasnya Porogabit Ada di video saya yang lain Ini sekilas saja 5 kali 50 Itu 250 Kita kurangkan 0 2 200 Eh Apa namanya 20 2 kurang 2 0 20 Kita tambah 0 Karena sudah ada koma Tidak masalah 200 bagi 50 Dapat 4 4 kali 50 200 Sisanya 0 Berarti Ini Kalau dengan cara Porogabit Itu hasilnya adalah 0 54 Jadi ini 0 54 Dengan cara Porogabit Saya tidak mengajarkan ini Saya membandingkan yang lain Artinya Saya tidak Bahas ini lebih jauh Tidak Untuk porogabit Lebih jauhnya Ada di video saya yang lain Karena ini Penyebutnya Apa namanya 50 itu Yang spesial Ini tadi 2 4 5 8 16 20 25 50 125 25 Itu spesial Makanya tidak harus Dibagi dengan cara Porogabit Ini ya Sama ya Jawabannya Maksudnya Saya tulis ini 0,54 Terus Cara yang saya ajarkan Bagaimana Begini 27 Per 50 Ini Kita kalikan Dengan bilangan Yang Menghasilkan 10 Atau 100 Atau 1000 Atau 10.000 50 Ketika saya kali 2 Berarti kan Nantikan 100 Berarti atas juga Saya kali dengan 2 Begini 50 kali 2 Itu 100 27 kali 2 54 Seperti yang saya tuliskan Tadi Ini Kalau 0 nya 2 Per 100 Itu 2 angka Di belakang koma Berarti 54 Ini 2 angka Di belakang koma Baru koma Di sini 0 0,54 Ada 2 angka Di belakang koma Karena pernya Per 100 Depannya dikasih 0 0,54 Sama Jawabannya Bagaimana Kalau per 2 Misalkan 1 per 2 2 Bisa saya Kalikan 5 Atas juga Saya kalikan 5 Biar menjadi Per 10 Dari mana 5 per 5 ini Ya pokoknya Angka yang sama Dikalikan ini 1 per 2 ini Dikalikan Angka yang sama 5 Sama 5 Biar menjadi Per 10 Atau Per 100 Atau Per 1000 Atau Per 10 1 kali 5 5 2 kali 5 10 Karena per 10 Ada 1 angka Di belakang koma Ini ada 5 1 angka Di belakang koma Berarti komanya Di sini Di sini 0 0,5 Ini kok 5 per 5 Ya misalkan Begitu Ya pokoknya Cari bilangan Yang dikalikan Dengan 2 Hasilnya itu Kalau tidak 10 Ya 100 Ya 1000 Ya 10.000 Dan seterusnya Kalau dikalikan 50 bagaimana Kalikan 50 Kalikan 50 Boleh 1 kali 50 50 2 kali 50 100 Sama kayak ini 2 angka Di belakang koma 50 Saya tulis 2 angka Di belakang O 2 angka Koma di sini 0 0,50 Nah 0,50 Itu sama dengan 0,5 Sama 0,50 0,500 Itu sama semua ini 5000 Sama Nilainya sama dengan 0,5 Sama Oke Ini per 2 Kalau per 4 bagaimana Saya jelaskan Lebih detail lagi Untuk pecahan-pecahan ini Jika per 4 Per 4 Misalkan berapa 7 per 4 7 per 4 itu berapa ya Saya tulis ulang Dikalikan 4 kali berapa Biar jadi 10 kan Tidak Karena Tidak pas Kali 25 Ada yang tanya biasanya 25 dari mana ya Ya ini 4 dikali berapa Biar menjadi 10 Atau 100 Atau Apa namanya 1000 atau 10.000 Kali 25 4 kali 25 kan 100 Berarti atas juga Kali 25 Ini kan 100 7 kali 25 Kita kalikan 25 kali 7 5 kali 7 35 Yang pentiga 2 kali 7 14 Tambah 3 17 Berarti 175 Per 100 Saya tulis 175 Ada Per 100 Berarti ada 2 angka Di belakang koma 12 Berarti disini Nah 1,75 Itu kalau per 4 Kalau per 5 Per 5 bagaimana Per 5 Misalkan Berapa ya 3 per 5 Berarti ini Saya kalikan 2 saja Karena 5 kali 2 itu 10 Atas juga Saya kali 2 3 kali 2 6 5 kali 2 10 6 nya saya tulis Oh 10 Berarti 1 angka Di belakang koma Berarti begini 0,6 Selesai Jadi 3 bagi 5 Kalau per kapit Juga 0,6 Kalau cara seperti ini Juga 0,6 Sama Terus Per 8 Per 8 Misalkan Misalkan Berapa Misalkan 9 per 8 8 itu Dikali 125 Berarti Atas juga 125 Biar 1000 8 itu Biar menjadi 1000 8 kali 125 Itu 1000 9 kali 125 Kita kalikan 5 kali 9 Itu 45 Nyimpan 4 2 kali 9 18 Tambah 4 22 Nyimpan 2 1 kali 9 Tambah 2 11 Berarti 1125 Begini Terus ditulis 1125 1000 Berarti 3 angka Di belakang koma 1,2,3 Nah 1,125 Nih Itu per 8 Kalau 16 bagaimana Kalau udah per 16 Kalau per 16 itu Misalkan 7 per 16 Dikali Dikali 625 Biar menjadi 10.000 Ini 10.000 7 kali 625 Kita kalikan Disini 625 Kali 7 5 kali 7 35 Nyimpan 3 2 kali 7 14 Tambah 3 17 Nyimpan 1 6 kali 7 42 Tambah 1 43 4 3 75 Saya tulis 4 3 75 Karena Per 10.000 Berarti ada 4 angka Di belakang koma 1,2,3,4 Oh berarti Ini koma disini Depannya Enggak ada angkanya Berarti kita kasih 0,4 3 75 Dan seterusnya Ini ya Per 20 Per 25 Per 50 Per 125 Per 625 Yang intinya Begini Ini saya Hapus Jika Pernya Itu Per 2 Jadi Ada bilangan Per 2 Maka Kalikan 55 Begini Jadinya Per 10 Yang tidak ada Angkanya Ini yang pertama Yang kedua Jika Pernya Per 4 Ini ada Angkanya Angkanya Berapa Nanti Terserah Maka Kalikan 25 Ini 25 Pernya Nanti Per 100 Ini ada Angkanya Nanti 25 Kali Berapa Disini Terserah Kemudian 5 Sudah 2 4 Kemudian Yang per 5 Kalau Per 5 Maka Kalikan Per 2 Sama Kayak Ini Baliannya Jadinya Nanti Per 10 Begitu Kemudian Kalau Per 8 Per 8 Dikalikan 125 Jadi Nanti Per 1000 Begini Angkanya Oke ya 1 2 3 4 1 2 3 4 Ini Per 8 Sudah Ini saya Hapus Karena Tempatnya Tidak Memadai Oke Bisa Dima Ini 2 Kalau 2 Kali 5 4 Kali 125 5 5 5 2 8 125 Per 16 Saya lanjutkan Ini saya Hapus Kalau Per 16 Ada Bilangan Ini Maka Kalikan Dengan 625 Ini 625 Biar Menjadi Per 10 1000 Ini 1234 Tadi Ini Nomor 5 Berarti Ini Kemudian Yang Nomor 6 16 Per 20 Per 20 Berarti Ini Kalikan 5 Ini 5 Biar Menjadi Per 100 Begitu Kemudian Per 25 Ini Ada Bilangannya Maka Kalikan Per 4 Biar Menjadi Per 100 Kemudian Kalau Per 50 Kayak Yang Tadi Ini Kalikan 2 Atas Juga 2 Biar Menjadi Per 100 Kemudian Kalau Pernya Per 125 Maka Kalikan 8 Ini Juga Kalikan 8 Biar Menjadi Per 1000 Yang Terakhir Kalau Ada Per 625 Maka Kalikan Dengan 16 Ini Kalikan Dengan 16 Biar Menjadi Per 10 Ribu Ribu Begitu Jadi Konsep Dasarnya Seperti Ini Jadi Saya Menjawab Ini Tapi Dengan Penjabaran Yang Begitu Luas Karena Materi Ini Biasanya Sering Muncul Cuma Biasanya Banyak Yang Masih Kebingungan Jadi Semoga Ini Bisa Menambah Kawasan Atau Menambah Sedikit Pengetahuan Tentang Cara Penyelesaian Jika Pembaginya Atau Penyebutnya Itu Pernya Per 2 Per 5 8 16 20 25 50 125 625 Dengan Cara Yang Tidak Porogapit Tapi Dengan Cara Yang Seperti Ini Dengan Prinsip Tadi Itu Kalau Per 10 1 Angka Di Belakang Koma Per 100 2 Angka Di Belakang Koma Kalau Per 1000 3 Angka Di Belakang Koma Per 10 4 Angka Di Belakang Koma Dan Seterusnya Semoga Terima kasih Semoga Bermanfaat Amin